Jadi tadi cara mendownload, kemudian kita cari file yang doc langsung, jadi bisa langsung di-edit dengan cepat. Halo semuanya, pada tutorial kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mencari sebuah dokumen. Dalam hal ini contohnya adalah mencari contoh surat perjanjian kontrak bungalow, untuk bungalow, untuk misalnya bisa juga untuk rumah, untuk ruko. Kita akan cari dia di menggunakan google, kemudian hasilnya, hasil pencarian tersebut akan kita olah di microsoft word. Kalau bisa, kita akan mencari atau berusaha mendapatkan file dengan extension doc atau bukan pdf, sehingga kita tidak perlu convert lagi, tidak perlu lagi copy paste. Jadi bisa langsung di-edit di aplikasi microsoft word. Oke, nah caranya tentu kita harus buka google chrome atau misalnya teman-teman misalnya firefox atau yang lain. Nah kalau saya biasanya menggunakan ini, dan selalu google chrome, kalau dibuka google chrome, nah kemudian langsung saja di sini kita ketikkan surat perjanjian, sewa, ini rumah bisa juga ya. Langsung saja enter, nah ini sudah ada, ini dalam bentuk gambar, kalau bentuk gambar ya kita tidak perlu. Bukan, tidak perlu, tidak perlu, tidak bisa kita ini, copy paste, tidak bisa. Ya, kita usahakan cari yang bertanggung jawab, coba kita lihat ini. Perjanjian, sewa, rumah ini bisa juga, pdf atau dok, nah ini sudah langsung ada, langsung klik. Oke, sambil loading kita coba, nah ini dia menjelaskan 6 hal penting dalam, oke silahkan bisa dibaca. Ya, jadi ini websitenya dari lamudi.co.id, ini Indonesia nomor 1 real estate partner, oke. Nah ini sudah ada, tampilannya, ini dia ada pdf dan dok, coba di bawah, kurang lebih, ini tampilannya ya. Ini kita bisa, block, copy sebetulnya, tapi coba kita lihat. Oh ini sudah ada, pdf, dok, nah kalau pdf mungkin kita perlu convert lagi, kalau bisa langsung dok ini, bagus ini. Nah, tinggal klik, kemudian dia download, kecil ukurannya, langsung klik lagi di sini, di pojok kiri bawah ini, membuka world, oke. Sudah, untuk mengedit kita enable editing. Nah, ini mungkin karena layar saya agak besar, jadi coba kita naikkan ini. Oke, dia sudah satu-satu, satu halaman satu. Surat perjanjian sewa rumah, nah kebetulan saya membuat konten video ini, tutorial ini juga karena ada request dari teman saya Untuk mencarikan surat perjanjian sewa bungalow, nah teman saya berencana menyewakan bungalownya tahunan ya, jadi kita bisa ganti tadi ya, ulang dulu. Tadi kan rumah ya, tinggal di hapus-hpus saja, kemudian ganti ke buruk besar bungalow gitu. Kita edit ini sekarang. Nah ini lamudi, ini saya terima kasih. Karena sudah langsung ada ya, dari lamudi. Tapi kita tidak butuhkan di sini. Itu kita bisa delete. Oh ini langsung naik. Enter saja, oke. Kemudian ini, oh ini kalau tidak bisa di klik sekali begini berarti ini header. Kalau ada header biasanya ada footer. Oh iya betul ada. Oke. Ini lamudi untuk menghilangkan yang ini, kita bisa klik dua kali, masuk ke header. Kemudian delete saja. Kembali lagi, kita klik dua kali di sini. Oke sip. Langsung ke footer, surat perjanjian sewa rumah. Nah ini adalah lamudi.co.id. Itu kita tidak perlu di sini. Sekali lagi saya terima kasih dengan lamudi. Karena langsung ada ya, surat perjanjian sewa bunga lo. Gitu saja. Eh, huruf yang besar, bunga lo. Oke, itu otomatis tadi. Oke sip. Lalu kita lihat. Pada hari ini. Nah contoh. Ini saya buat videonya hari minggu. Tinggal klik saja dua kali di titik-titik ini. Langsung minggu. Lalu minggu. Nah ini dibuat warna begini ya, abu-abu. Bisa dirubah ke warna hitam. Atau bisa nanti sekalian juga. Nah kalau langsung bisa di klik dua kali di sini. Font color. Klik. Automatic. Nah itu sudah berubah dia. Kalau tanggal, sesuaikan saja. Contohnya ini tanggal 20 September 2020. Di mana? Nah ini saya di. Usaha penidah. Kami yang perangkat nama ini. Oke nama. Sama klik dua kali. Misalnya namanya komang. Kemudian tempat tanggal akhir bisa diganti. Oke nama pihak kedua. Misalnya kadek. Itu disesuaikan nanti alamatnya di mana. Sesuaikan dengan KTP. Dalam hal ini. Berbeda atas nama diri. Berbeda ya. Pihak pertama dan pihak kedua. Dengan ini. Menerangkan hal seperti itu. Bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah. Nah sekarang. Ini rumah tempat tinggal. Oke ini bisa dihapus. Diblok ya. Klik. Tahan. Kemudian digeser. Nah sampai sini. Bisa dihapus. Sebuah bungalow. Dengan nama misalnya. Komang bungalow. Yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik. Tanah hak atas tanah milik. Dengan sertifikat. Oke bisa diisi sesuai dengan sertifikat tanah. Untuk menyewakan rumah. Nah ini kan rumah. Rumah. Kita akan ganti rumah dengan bungalow. Cara cepatnya adalah. Kita masuk ke sini. Yang di pojok atas ini. Pastikan. Dulu yang kiri ini home. Kemudian kita masuk ke menu. Replace. Kita klik. Nah fine. Fine apa? Rumah. Harap kecil aja lah. Gak semuanya diganti. Diganti langsung menjadi bungalow. Langsung kita klik replace all. Ada 19. Sudah ada 19. Oke. Close. Kita sesuaikan juga. Kata-katanya dulu. Bahwa pihak pertama. Maksud untuk menyewakan bungalow tersebut. Kan masuk. Katanya. Kalimatnya maksudnya. Kepada pihak kedua. Semua pihak kedua. Maksud untuk menyewa bungalow. Serasa ini. Masuk ya. Oke tinggal sesuaikan aja. Contoh. Nah ini. Ini kan tanggung sekali nih. Bisa lakukan seperti ini. Maksud saya tanggung sekali jaraknya. Kesepakatan judulnya sih. Ini. Eh dia. Visinya ke bawah. Disini tinggal enter. Enter. Nah. Sudah. Kita lihat ya. Oke. Harga sewa. Nah. Contohnya ini. Harga sewa. Maksudnya itu disini misalnya. 100 juta. Misalnya kan. Nah. Titik. 100. Nah. Ini angka. Disini tulisan. Biasanya begitu. Oh. Ini hapus dulu. 100 juta. Seperti itu. Ini R nya tanggung sih. Besar. Oke. 100 juta rupiah. Seperti itu. Jangka waktu sewa adalah. Nah. Ini juga. Ini angka. Ini. Apa namanya. Urufnya. Saya highlight dulu ini. Biar bisa diganti nanti. Oke. Dimulai pada tanggal. Nah. Ini tanggalnya. Dan berakhir pada tanggalnya. Harus ada. Dan harga dan pembayaran. Pihak kedua akan menyewa bunga lur tersebut. Selama. 10 kan nih. Sama nih. 10 harus sesuai nih. Tahun terhitung mulai tanggal. Sama tanggalnya. Harga sewa bunga lur tersebut. Disepaketi sebesar. Berapa. Itu tinggal diisi. Oke. Jadi. Disini saya tunjukkan saja. Cara menggantinya. Ya. Kurang lebih demikian. Jadi tadi. Cara mendownload. Kemudian. Kita cari file yang. Dock langsung. Jadi bisa langsung. Di edit. Dengan cepat. Oke. Nah. Ini kan tergantung isian di atas nih. Isian yang titik-titik ini. Nah. Kalau isiannya sedikit. Ini mungkin naik. Kalau isiannya banyak. Untuk mengisi titik-titik ini. Mungkin turun lagi. Jadi ini. Tidak usah saya atur dulu. Bisa atur nanti. Kemudian. Di setiap perjanjian. Biasanya itu ada saksi. Ini entah kenapa kok. Tidak ada. Sebentar. Nah. Ini ada saksi kan. Tapi kok file docknya. Tidak isi. Oke. Tidak apa-apa. Kita masukkan. Saksi. Sebentar. Ini tidak. Bukan harap tebal. Eh. Sakti. Saksi. Saksi. Titik 2. Nah. Biar. Mirip dengan ini. Copy aja. Copy. Atau klik kanan. Copy. Kemudian disini. Klik kanan. Paste. Oke. Nah. Disini isinya. Saksi. Yang ini. Saksi. Oke. Ya. Kurang lebih begitu. Dan jangan lupa. Untuk disimpan. Caranya di file. Save as. Silahkan cari. Di mana. Maunya. Tinggal. Ganti namanya. Atau saya contohkan langsung. Ini di more option. Kemudian. Ini kan di folder download. Mungkin di. Dokumen. Ya. Contoh aja. Dan ini diganti ya. Pakai. Dox. X. Itu extension yang baru. Surat perjanjian. Tulis aja. Surat perjan. Atau surat kontrak. Biar pendek. Surat kontrak bungalow. Oke. Tinggal di. Oke. Ini di. Klik oke saja. Udah jadi. Kalau mau nge print. Ya tinggal di print aja. Simple. But it works. Haha. Oke. Kurang lebih demikian. Tutorial. Kali ini. Rasanya cukup panjang juga. Oke. Terima kasih. Untuk teman-teman yang. Menyaksikan sampai akhir tutorial ini. Dan sampai jumpa lagi. Di video tutorial berikutnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe. Mungkin bisa di. Klik subscribe. Dan kasih komen. Di video ini. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe. Ya isi dari channel saya ini adalah. Seputar tutorial penggunaan. IT. Atau komputer sehari-hari. Dan juga. Video-video yang. Mungkin ya. Video. Bercandaan. Atau video. Santai-santai yang. Mungkin saya upload di channel ini. Oke. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Sari kata. selamat menikmati